bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara print beberapa file pdf sekaligus sekarang kita lihat dulu file nya ini dia file nya sudah saya siapkan ada 4 buah file kemudian printer yang akan saya gunakan printer L 3110 oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kita mulai ya file nya tadi ini di dalam folder printpdf ini hanya sekedar contoh ya teman-teman nah sebelum kita print pastikan file yang akan kita print telah benar nah untuk memastikannya mungkin teman-teman bisa buka dulu seperti ini buka dulu satu-satu ini isinya sama ya ini hanya url channel kita terus yang ini nah ini file 4 pdf oke setelah kita pastikan file nya telah benar kemudian kita select file-file yang akan kita print jika semua dalam folder ini akan kita print caranya kita select all kita tekan yang paling atas kemudian tekan zip lalu tekan yang lalu klik yang paling bawah atau bisa juga dengan cara tekan jtml lalu a nah jadi select all ya nah setelah kita pilih file nya yang akan di print lanjutkan dengan klik kanan pada file seperti ini kemudian klik print nah secara otomatis file yang akan kita print terbuka sebentar oke itu datanya sudah masuk ke printer ya nah ini karena kertas nya belum saya letakkan jadi disini ada pesan kertas habis atau salah dimasukkan oke sekarang kita lihat di printer nya dan saya akan masukkan kertas satu lembar saja sekedar untuk melihat hasilnya oke kita lihat printer nya sedang bedip-bedip menunggu kertas dimasukkan sekarang kita masukkan kertas nya nah kita lanjutkan dengan tekan yang ini bismillahirrahmanirrahim saya tekan nah ini menunggu kertas untuk data berikutnya dan saya hanya print satu lembar saja ini dia hasilnya kita kembali lagi ke komputer oke sekarang kita lihat status di printer nya seperti apa nah ini dia statusnya kita lihat antri yang cetak ini file 2 lagi ngantri setelah itu file 3 dan file 4 tapi kadang-kadang langsung muncul ke 4 file nya disini ya cuman ini karena kertas nya tidak ada jadi munculnya seperti ini antri sepertinya ya printer nya pintar antri oke demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh